Hai teman-teman, ini hari minggu dan sudah sore, saya lagi menunggu seorang teman yang datang ke Jemput. Beliau ini keren sekali, subscriber saya, teman baik, sahabat, dan beliau mengajak saya ke suatu tempat yang spesial di mana kuari. Dan teman-teman penasaran kemana itu? Yuk, ikuti video ini sampai selesai dan kita lihat di mana nanti kita berlabuh. Dan teman-teman, yang kita tunggu datang, nih. Wah, akhirnya. Halo, nice to meet you. Halo, kawan-kawan, ini dia. Kakak Donjit. Halo. Kita kemana nih, Kak? Hari ini tempatnya tuh cukup istimewa, cukup unik. Dan, mau ingin tahu? Kita pergi, atau ingin tahu sekarang? Yuk, nanti saja lihat. Nanti saja ya. Oke, saya ikut saja, diajak kemana, ini spesial ini. Oke, let's go. Oke, let's go. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman, sahabat baik kita sering ngopi bareng dan susah sekali mencari beliau ini mencari waktu yang pas untuk kita bisa pergi bersama jalan-jalan dan akhirnya ini terwujud ya saya disini sekarang oke teman-teman kita lanjut ke dalam kita lanjut ya oke let's go siap oke teman-teman sekarang kita sudah sampai di pantai bakaro adek kok bikin apa disini jaga kartis dan yang luar biasa yang jaga kartisnya disini nih cantik-cantik yang mana nama? pera pera kamu? mana? maya kalau masuk ke dalam bayar kartis? tidak, kalau piknik dipantai boleh kalau piknik boleh bisa bayar kalau piknik disana? iya kakak mau piknik? iya baru bayar begitu? iya baru bayar 5 ribu oh pas balik? iya oh pas pulang jadi masuk gratis pulang bayar? iya oke teman-teman jelas ya jadi kalau kita masuk kita tidak bayar? iya tapi pas keluar bayar bayarnya berapa? 5 ribu itu satu motor atau satu orang? satu motor 5 ribu satu motor 5 ribu tapi orang tidak bayar lagi? tidak oh ini untuk parkir ya? iya nanti uangnya kamu kasih siapa? di pendahara pendahara? iya terus abis bulan nanti gaji oh itu berapa gaji? iya gaji berapa? tidak tahu tapi sudah tidak pernah tembak gaji belum? baru jaga ini oh iya ini ada baju ini kakak lihat dulu petugas kebersihan pantai wisata pemanggilan ikan Bumdes Tawarmos Kampung Bakaro panjang sampai masuk dulu kakak masuk dulu ya dadah oke kawan-kawan sekarang kita sudah sampai ini di pantai Bakaro dan yang paling spesial di pantai ini ya pantainya bagus tapi yang lebih hebat lagi itu adalah objek wisata pemanggilan ikan jadi disini ada seperti pawang ikan begitu yang bisa memanggil ikan dari laut datang ke pinggir nanti dikasih makan sekarang kita cari dulu bapak yang menjadi lawang ikannya yuk air naik supaya ikannya bisa case darat iya kalau dia naik sampai di darat kalau tidak naik berasih teman-teman siang ini kita belum beruntung karena ikannya bisa dipanggil setelah sore nanti setelah airnya naik nanti kita main ke pantai dulu yuk lihat sebaiknya bakal oke kawan-kawan ini atas yang ini kita masih belum beruntung karena lagi surut airnya tuh airnya lagi surut jadi kita pinggah dulu sebentar kah kita pinggah siap kita ke yang terdekat itu ada tempat yang paling bagus dan paling rame di mana kuari di pasir putih kita kesana dulu cari makan ya oke ada rujak dan macam-macam macam-macam jadi ini pokoknya siang sampai sore ini kita main-main sama orang paling sibuk si dunia ini saya selalu ada saja tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana itu sudah oke kita jalan dulu oke siang dan teman-teman karena di bakaru kita tidak ketemu tidak bisa dapat ikan ya akhirnya kita berlabuh di masir putih dengan saudara yang satu siapa suka nonton juga oke thank you makasih banyak akhirnya ketemu tuh sip sip lanjut jalan dulu lanjut dan kawan-kawan akhirnya kita sampai di pasir putih disinilah kita sekarang setelah gagal mencari ikan di pantai bakaro tapi kita lihat kalau pasang naik cepat kita lari kesana tapi pantai pasir putih ini juga tidak kalah menarik ini pertama kali saya nge-vlog disini dan teman-teman tahu ini adalah tempat wisata yang paling populer di Manokwari pantai pasir putih pasir putih ini kan lokasi paling terkenal nih apa yang spesial disini yang spesial itu tidak terlalu jauh dari kota kaksesnya lancar karena petaknya langsung bersebelahan saja dengan jalan raya umum oke lewat langsung singgah ya terus disini juga banyak jualan makanan-makanan kuliner macam-macam harganya juga tidak mahal-mahal hemat kantong bersahabat lah dengan kantong nah terus karena rupanya ada pulau dan kalau mataharinya penjelam itu panturannya itu indah sekali dan kompaknya belum besar karena ada kalangan flag mansinam dan pula lenon dan tempat ini aman ya tangan-tangan dan ekonomi dan safety makanya dibuka untuk pasir putih karena selama 4 tahun disini saya memang belum pernah mendengar ada celakaan, eksiden ya kalau panturah kan sering tuh sering bila pengelam, hanyut, dan segala macam terima kasih kakak baik terakhir ini datang wow dan kita kedatangan tamu istimewa dari mana cuy? dari Anggori masih hidup, lu gak pernah kelihatan iyalah masih kita ganggu gak nih? gak gak, ini nih nih tuh tuh dah kita udah lama gak naik gunung ya sekarang masuk di channel Bang Abdul jadi kawan-kawan, kalau kawan-kawan lihat vlog-vlog di awal itu dipenuhi oleh mereka ini ada camping, naik gunung, segala macam kita masuk vlognya balang kita masuk vlognya balang dan hari ini ketemu lagi kita udah lama banget ya aduh teman-teman, finally ini selesai agak sedikit pedas memang tapi cukup lah untuk menangani santai di sore ini di pasir putih sambil melihat orang berenang lalu lalang oke teman-teman itu dia jalan-jalan sore saya bersama kata Demi belum selesai belum selesai kita coba kembali ke Bakaro karena saya masih penasaran dengan yang namanya pemanggilan ikan ini dan teman-teman harus lihat seperti apa dia tapi kalau belum memang rezeki kita kita cari hari lain kita cek dulu ke sana oke yuk 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 mereka sudah mandi semua tapi karena memang saya tidak siap untuk mandi hari ini jadi ya silahkan di yang basah-basah oke teman-teman sampai jumpa ya lain kali kita main lagi camping lagi dan melakukan hal-hal gila oke teman-teman ini dia saudara laki-laki Christopher May Dodga iya asli sini toh asli jadi beliau ini yang punya pasir putih nih jadi kalau pasir putih lapor dulu ya lapor ke Pak Eter ini rindu kapan-kapan teman-teman kapan-kapan kita bikin vlog disini yang lebih lama lebih dalam dan kita berenang ya sama-sama iya nanti teman itu iya oke sip kita bikin video bawah laut sudah ada apa di bawah sana oke terima kasih kita sampai jumpa sampai jumpa dan teman-teman kita sudah sampai lagi ini di pantai tempat pemanggilan ikan kita tunggu dulu sebentar mama yang akan panggil ikan tapi kita lihat ke laut katanya air sudah naik yuk dan finally airnya sudah naik dan kita akan lihat bagaimana prosesi pemanggilan ikan jadi teman-teman kita bersama mama Marta Ab beliau akan melakukan pemanggilan ikan mama ya iya tapi biasanya dengan bapak beliau lagi tua biasanya bapak juga tapi ada anak anak laki-laki satu juga bisa ada anak perempuan laki-laki ini proses pemanggilan ikan ini maksudnya bagaimana pakai apa begitu pakai fluid fluid oh yang ini terus kalau yang mama bawa ini apa ini sarang semut ini sarang semut jadi maksudnya ini nanti untuk kasih makan ikan jadi ikannya makan sarang semut begitu iya panggil pakai fluid kemudian dikasih ini dan dia datang iya wow keren ya mama ini sudah berapa lama kak sudah lama sudah dari tahun tahun 95 tahun 95 ini belakuan pertama kali belakuan siapa bapak sekarang kita lihat bagaimana prosesinya dan nanti ikannya datang banyak banyak ini jenis ikan apa ada ikan bulana ada ikan kapas ada ikan samandarnya ini banyak jenis ikannya tidak satu jenis ya iya tidak satu jenis oke nanti saya boleh taruh kamera di bawah air tidak kalau dia datang kalau di bawah juga bisa bisa ya oke lah oke yuk teman-teman penasaran seperti apa prosesnya dan bagaimana ikannya yuk saksikan iya mama silahkan aja iya mama silahkan aja di kamera ya mereka pernah tidak datang itu tidak lama masih dipanggil tidak datang kalau yang dia makan jauh makanya kami panggil agak lama iya belum tapi dia lagi sedang jauh ya jadi nanti waktu 2 tapi bisa ya teman-teman dia sudah mulai datang dan menampakkan diri luar biasa yuk jadi kawan-kawan akhirnya saya basah ini turun ke bawah untuk bertemu dengan ikan-ikan ini tapi karena memang omaknya besar sehingga makanannya terpencar kemana-mana sehingga ya ikannya menyebar juga tidak berkumpul di satu titik jadi tidak terlihat banyak tapi ini ada di depan saya ini akhirnya karena ikannya tidak datang-datang karena memang omaknya besar jadi ikannya terpecah kemana-mana makanannya juga terpecah kemana-mana dan saya akhirnya mati selamat menikmati oke teman-teman mungkin lain waktu kita kembali ke sini ketika cuaca dan angin atau obak lagi ramah kita main lagi ke sini hari ini ikannya belum siap masuk youtube dan saya yang akhirnya berubah jadi ikan so kawan-kawan memang lagi obak besar terus sudah sore sehingga ikannya sulit tidak datang ya karena makanannya terpecah tidak terkumpul ikannya ada tadi tapi tidak ngumpul jadi tidak terlihat banyak tapi saya tidak kecewa juga walaupun tidak ada ikan ya siasat yang jadi ikan ya ganti aja jadi ikan rencananya mau nonton ikan tapi akhirnya ditonton ditonton oleh ikan itu lagi bukan kita yang nonton ikan tapi ya ikannya yang nonton kita itu sudah oke teman-teman demikian jalan-jalan sore kita dengan kakak Dojijit mau dan saya sampai di Bakaro dengan siapa ini? mungkin lain waktu kita main kesini lagi di pas cuaca baik hari baik dan ngompaknya juga lagi baik kita bisa lihat bagaimana sebenarnya pemanggilan ikan di pantai Bakaro sekarang kita balik ini sudah basah dingin sudah mau maghrib juga oke sampai jumpa teman-teman terima kasih tadaa tadaa tadaa